Anda kembali lagi menyaksikan Power Lunch bersama saya, Ana Kewijaya. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap bahwa tiga jenis bantuan sosial yang ditetapkan pemerintah tak tepat sasaran dalam penyalurannya. Hal ini membuat kerugian negara hingga 6,93 triliun rupiah. Hal ini tertuang berdasarkan buku IHPS II tahun 2021 pada selasa 24 Mei lalu. Disebutkan tiga jenis bantuan sosial itu yakni penetapan dan penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH, Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Sosial Tunai. Ketiga jenis bantuan sosial itu diketahui diberikan kepada masyarakat yang tidak terdata hingga ada yang sudah meninggal dunia. Dan untuk mengulas lebih dalam terkait temuan BPK tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota tiga BPK RI, Asanul Kosasi. Selamat siang, Pak Asanul. Apa kabar? Nah, kabar sehat. Selamat siang, Mbak Aneka. Pak Asanul, 6,9 triliun rupiah kerugian negara karena Bansos salah sasaran. Seperti apa evaluasi BPK? Ya, ini pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di tahun 2021. Pada saat itu ada temuan kita yang senyalanya 6,9 triliun seperti yang terungkap saat ini, saat kita sampaikan kepada teman-teman di Parlemen, di Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi harus dijelaskan di sini bahwa dari 6,9 itu 5,5 triliun di antaranya itu tidak terdaftar di DTKS. Artinya memang tidak ada di dalam daftar database kesejahteraan sosial. Nah, inilah data terpadu kesejahteraan sosial. Dengan seperti itu kita mengundang Pak Bu Menteri, kemarin hari Rabu kami undang Bu Menteri ke Parlemen, ke BPK. Kami undang ke BPK, di ruangan saya beliau menjelaskan beberapa hal dan kami sampaikan agar ini segera ditindak panuti. Karena dari yang tidak terdaftar di DTKS itu kan berarti salah sasarannya. Mestinya ada di daftar di DTKS, kemudian diberikan oleh Bansos. Ada juga 600 miliar, dari 5,5 plus 600 miliar itu kita padankan. Kita padankan dengan data Buk Capil itu tidak bisa padan. Artinya, NIC-nya kita padankan juga tidak sepadan dengan NIC yang ditetikkan oleh Buk Capil. Kita juga agar meminta kepada Bu Menteri agar menindak panjuti. Bu Menteri hadir lengkap kemarin hari Rabu, ketemu dengan saya langsung. Dan saya sampaikan kepada beliau, untuk ditindak panjuti dalam 4-5 hari ke depan. Justru saat ini, mereka, tim Badan Pembesar Keuangan bersama dengan tim dari Kemensos, sedang menguji. Bu Menteri mengatakan, Pak Asanul ini sudah kita input di DTKS, mereka-mereka itu. Ya, silakan. Mereka bergadang mungkin sampai jam, katanya sampai jam 3, sampai jam 4, mereka untuk meng input itu. Tapi, Badan Pembesar Keuangan dalam, sebelum mengambil keputusan, dalam 4 hari ke depan, sebelum tanggal 30, sebelum bulan ini berakhir. Kami akan menguji apakah yang sudah dimasukkan itu sudah sesuai. Artinya begini, ini belum tentu juga salah-sahara, Aneka. Belum tentu juga salah-sahara. Karena kemungkinan, begitu dia input nama-nama di dalam DTKS, kemudian kita uji ke lapangan. Ternyata memang nama itu berhak untuk menerima bansos, ya otomatis itu kita coret dari temuan. Ini yang memang saat ini Kemensos masih melakukan perbaikan terhadap itu. Tapi terhadap 5,5 atau 4,9 yang tidak terdaftar di DTKS, mereka sudah mengakui bahwa memang tidak terdaftar di DTKS. Tapi, apakah yang tidak terdaftar, kemudian dikasih, tetap dikasih bansos, apakah itu berhak? Kalau berhak, ya nggak ada masalah menurut saya. Karena memang ini, bansos ini untuk rakyat Indonesia. Syukur-syukur memang sudah ada di DTKS, tapi kalaupun mereka tidak ada di DTKS, yang penting mereka itu betul-betul disalurkan kepada yang berhak. Itu, Aneka. Baik Pak, dari jumlah 4,9 triliun rupiah yang tadi Bapak sampaikan tidak terdaftar itu, apakah mungkin ada wilayah yang spesifik penyebarannya ini kemana? Ya, kita itu sampling hanya di Pulau Jawa. Ada tujuh, dari mulai Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jogja, Jawa Timur. Itu sudah kita sampling, karena menurut kita itulah yang mewakili lah paling tidak. Dan ini paling jeliman memang di sini, di wilayah Jawa ini. Di luar Jawa juga dibantu oleh PT. POS. Kami tinggal lihat dari PT. POS apa yang terhadap data-data yang sudah tersalur. Tapi karena waktu itu adalah COVID, kami juga membatasi diri untuk keterbatasan untuk pergi ke luar Pulau Jawa. Karena pesawat waktu itu pun tidak ada dan sangat terbatas, sehingga tim Badan Pembeli Serbuangan hanya men-sampling yang terjangkau oleh kendaraan bermotor. Kami sampling di Pulau Jawa, tim naik mobil untuk melihat satu persatu, dan hasilnya seperti itu. Jadi saya tidak ingin mengatakan ini spesifik di provinsi mana saja, tapi yang pasti di provinsi apa yang paling dominan, tapi yang pasti tujuh provinsi kami lakukan sampling, dan hasilnya yang kami temukan saat ini. Baik, tentu BPK punya target tertentu untuk Kementerian Sos untuk bisa-bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan nama-nama yang tidak terdaftar ini. Lalu apabila melewati dari target yang ditentukan, apa yang akan dilakukan BPK? Memang di tanggal 30 sampai dengan tanggal 30 bulan ini, ini kan kami harus mengambil keputusan tentang RKPP, dan opini dari sejumlah kementerian dan berbagai yang ada di negara ini. Nah, dalam 4 hari, bahkan dalam 2 minggu kemarin terhadap perkembangan laporan yang ada di sejumlah kementerian, tidak hanya Kementerian Sos, kami menguji beberapa hal, karena yang ada temuan cukup signifikan, dan arahnya akan berpengaruh terhadap opini laporan keuangan Pemerintah Pusat. Kami fokus untuk meminta kementerian Sos ini agar serius menindaklanjutnya hal ini. Saya lihat Ibu Risma begitu serius untuk menjalankan ini, dan berjanji kepada kita untuk membereskan sisa waktu sampai dengan tanggal 30 bulan ini. Ini sekarang lagi dikerja. Sejak hari Selen kemarin, mereka sedang bersama-sama dengan Badan Pemerintah Keuangan untuk meyakinkan bahwa itu bisa dimasukkan dalam DTKS. Nanti batas toleransinya yang diberikan oleh sesuai dengan kaedah-kaedah akutansi, batas toleransinya berapa besar, itu yang nanti kita akan berbagi angka secara. Kalau ada di bawah batas toleransi, masih kita maklumi. Terhadap hal-hal yang seperti ini, kita rekomendasikan banyak hal kepada kementerian Sos. Terutama dalam hal perbaikan data, melipatkan sejumlah instrumen negara yang kita miliki agar tepat sasaran. Jadi tidak hanya melibatkan pemda-pemda di daerah, yang dimana ketaatan dalam melakukan validasi dan verifikasi terhadap penerima bantuan sosial, itu sangat rendah. Laporan telah untuk mengupdate jumlah orang-orang yang berhak menerima bantuan sosial, di daerah ini masih sangat rendah. Nah itulah kenapa pusdatin dari kementerian Sos, kita minta agar direstrak budisma, diperbaiki orang-orangnya yang betul-betul berkualitas, untuk terus berkoordinasi dengan kepala daerah, agar pusat data dan informasi, termasuk database penerima bantuan sos, ini yang terus diupdate. Karena dibiayai kok oleh APBN. Mereka untuk melakukan updating data terhadap rakyat Indonesia, untuk penerima bantuan sos, itu dibiayai oleh APBN. Dan biaya itu dikeluarkan oleh mereka. Jangan sampai biaya keluar tapi update-nya tidak baik. Ini yang sedang digalakkan oleh Menteri Sosial kita ini untuk terus memperbaiki database itu. Kalau datanya salah sudah pasti tidak tepat sasaran. Makanya kuncinya adalah di DTKS tadi, data terpadu kesejahteraan sosial. Kuncinya di sana. Nah perbaikan ini yang sekarang mulai, kita sebenarnya badan pemerintah keuangan nunggu, apa yang disampaikan oleh pemerintah tentang satu data Indonesia, itu di dalamnya pasti nanti terbasu data Bansos, untuk mengupdate data. Karena kalau data yang dipakai masih 6 atau 7 tahun yang lalu, pasti sudah tidak tepat sasaran. Belum lagi adanya sejumlah kepentingan. Ini yang harus kita perbaiki dalam sistem Menteri Sosial. Baik, menarik sekali bicara terkait dengan data DTKS dan juga kepentingan yang tadi Pak Hasanul sampaikan. Kita akan ulas lebih dalam lagi usai. Jadi sudah kami harus break sejenak.